BBM jenis Pertalite akan dihapus dan diganti Pertamax Green 92 di tahun 2024 Program ini masih dalam proses kajian internal Pertamina yang nantinya akan dikirimkan ke pemerintah Langkah ini dilakukan sesuai aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang dimana produk BBM bisa dijual di Indonesia minimal RON 91 Direktur Eksekutif Energi Watch Daimas Aranga memberi tanggapan bahwa untuk saat ini penghapusan Pertalite dengan mengalihkan subsidi ke Pertamax Green masih belum ada urgency Karena terdapat beberapa hal seperti akan menambahkan potensi beban subsidi negara Kemudian di Indonesia sendiri penggunaan mesin kendaraan bermotor di bawah 150 cc dan mobil di bawah 1.500 cc Kami dari Energi Watch melihat saat ini belum ada urgency untuk penghapusan Pertalite dengan mengalihkan subsidinya ke Pertamax Green Karena ada beberapa hal, yang pertama nilai keekonomian Pertamax Green ini pasti akan lebih tinggi dibandingkan Pertalite yang berpotensi menambah beban subsidi negara Yang kedua kami melihat di Indonesia sendiri penggunaan mesin kendaraan bermotor itu kalau untuk roda 2 di bawah 150 cc dan juga untuk mobil itu di bawah 1.500 cc Artinya masih berkompresi rendah, tidak membutuhkan performa tinggi yang ini tidak signifikan ya untuk penggunaan BBM optang tinggi jadi tidaklah optimum Dimas Arangga juga menambahkan ketika ada wacana menghapus Pertalite perlu adanya alokasi subsidi Apakah subsidi ini dialihkan ke Pertamax Green atau subsidi ini diberikan langsung kepada masyarakat Namun melihat di Energi Watch sangatlah setuju apabila subsidi diberikan langsung kepada masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!